Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video cerita malam Jumat lah Secara konsisten kita upload tiap malam Jumat Iya mas Ini gini bro Rencana ke depan kita akan buat cerita malam Jumat ini tuh di channel yang lain Insyaallah minggu depan akan ada channel khusus ini Dari kecamur loh sama vlog-vlog kita Siap Siap Saya tinggalkan sama vlog seharianku Pasir anjuran atau gimana Jadi nanti cerita malam Jumat itu khusus ini Jadi gak malam Jumat kok Nanti juga bisa cerita upload semis Jumat Setu Jadi channelnya khusus lah ya Nah khusus nanti Dari Senin selasa Rabu kita cari konten Yang tamis Jumat Setu ini kita tayang Cari lokasi Jumat Setu Ya biar seru Oke Ini di cerita malam Jumat ini kita gak Di tempat horor ini di rumahku Ini Soko Soko Tiang-tiang 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 Ini kita mau berbagi cerita yang di alam Mas Jumat di Malaysia Kalau di Malaysia banyak mas pengalaman Iya Banyak Iya pengalaman-pengalaman yang kanjir Pengalaman-pengalaman waktu Ini kita Soalnya agak kasih diri Cerita malasian di Malaysia Pengalamannya gini mas ya Kalau soal pengalaman gaib Yang horor-horor Dia Tidak banyak nih sih Tapi pernah lah saya mengalaminya Ini mas Jona kan juga mulai Suat vlog di Malaysia itu Itu Di Villa Kaswarina Itu bisa diceritakan Oh Yang dulu di Villa Kaswarina Itu dulu mula-mula Saya gak tahu mas Waktu saya mula-mula Kan kerja di Malaysia Lepas itu Tiba-tiba itu Kawan saya Saya ada kawan lah Kenalin orang Malaysia Malaysia nya Perak Perak Bukan Johor Di atasnya lagi Di Perak Piping Gitu kan Kawan kerja juga lah Kawan kerja Ya Kawan saya yang di Malaysia itu Dia pun sama Hobinya seperti saya Kalau orang Malaysia sana ya Hobinya ya Mistis lah mas Ibaratnya Yang kaib-kaib Macam itu dia seneng kan Nah Pas itu dia ngomong sama saya Jona Kamu Pernah bikin konten ga Konten dimana sih bro Sebetulnya saya kan belum tahu mas Di Youtube Oh di Youtube Belum pernah bikin ya Jom kita bikin Ya ngomong Seperti itu sama saya kan Kira-kira dimana ya Tempatnya bro Ada Yang ngomong sama saya Di Kasparinal Ya Tiba-tiba itu waktu itu Kalau gak salah Malam Jumat mas Seperti malam ini Macam ini kan Saya ingat itu dulu waktu Jam 8 malam 8 malam Nah 8 malam kan aku kan belum kerja Saya masuk kerja kan Pukul 12 malam 12 malam Kita 8 Pukul 8 malam Kita Start motor Bawa center Semua peralatan Setiap lah Minyak wangi Semua sudah Setiap Habis itu Saya sama kawan saya itu Langsung ke tempat Yang ketujuh Kasparina Nah Waktu di situ Itu Tempatnya masih Umur Masih Apa ya Kotor Enggak dirawat Sudah Hancur Semua Sejarahnya itu Sejarahnya itu Dulu Tempat singgah orang Putih Orang Belanda Dulu kan Malisya kan Sejarahnya orang putih kan Orang Belanda Makamnya pun Masih ada Ada Masih anak adik Makamnya itu Di bawah pohon besar Di belakang Di belakang Vila tadi Makamnya pun masih ada Nah Lepas itu kan Saya kesana Malam-malam Kita cek malam-malamnya Bro Ngomong saya Sama kawan saya itu kan Aku bawa motor Satu Satu apa Satu motor berdua lah Nah aku sampai depan Depan Vila itu mas Di depan Vila Kasparina itu Tiba-tiba Sini ada yang ngukul Kayak 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 mau gimana ya Kayak ada yang Angin Kayak macam ada yang Petan macam itu kan Kenapa kamu bro Kawan saya yang dari Malaysia Namanya itu Kalau nggak salah Azizi Teman saya di Malaysia Kenapa bro Ada yang ngomong sama saya Zizi Kita pergi sekejap yuk Kita keluar dari sini Sekejap Kenapa kamu Dada saya ada yang Ada yang Apa Dorong Kayak gitu kan Aku lepas itu mas Tapi waktu itu Aku cuma lewat Di depan ini mas Di depan Di depan apa Villanya kan Di depan Vila Belum masuk Tapi energinya Betul-betul kuat Energinya kita pun Belum Belum apa ya Ibaratnya belum masuk Ketempat villanya Dari jarak 10 meter 20 meter Kita sudah Sudah merinding Energinya sudah terasa Habis itu Aku suruh keluar Keluar dulu belum Habis itu Aku sudah pakai minyak Semua minyak wangi Kawan saya sudah pakai Minyak wangi Habis itu kita keluar Di tempat Kasar naik tersebut kan Aku netralkan Energinya dulu Habis itu Enggak selang Berapa menit Saya langsung mutak Habis mutak Mata saya merah Mata saya merah kan Malam-malam itu Waktu itu Saya kan Ibaratnya kan Pendatang Belum Belum Salam Belum Tawasul kan Lepas itu Enggak lama Terus saya Ajak balik Kita balik dulu Belum Wajak balik Sama kawan saya itu Keesokan harinya Saya ingat itu Pukul Pukul 3 sore 3 sore Tapi saya itu Belum Malam hari ya Belum Malam 3 sore Mas Jam 3 sore Tapi saya enggak Enggak explore pakai Itu rekam kan Saya rekam lah Jam 3 sore Tapi saya datang lagi Di situ Tempat situ kan Saya datang lagi Sama 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 kawan saya itu Tapi itu saya Tawasul dulu Salam dulu Yang di tempat situ Nanti malam Saya mau Di sini lagi Kalau tidak salah itu Habis tawasul mas Habis tawasul Pukul 6 Pukul 6 Maghrib Habis maghrib Saya datang lagi Tempat tersebut Datang lagi ke tempat tersebut Saya melakukan Pemuktian Apakah betul Ada anak Tidaknya di sini Saya sama kawan saya Disitu kan Betul-betul ada Penunggu 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 nya banyak Sudah Maghrib Salah satunya Yang saya nampak Saya lihat itu Banyak Banyak Apa ya Gendrur Sama Ada Gendrur Kuntilanak Sama Bocong Sama Sama Tapi itu Kebanyakan pun Ada orang putih juga Macem Bapa Noni 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 Belanda Disitu kan Bekas Ada makamnya Ada makamnya Noni noni Belanda Pun ada disitu Tapi energinya Yang paling kuat itu Di Di bawah tanah Oh berarti ada 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 Kita kan Ibaratnya Kita masuk ke Tempatnya Itu Kita sudah Disambut Sama Energi Terus Kiri kanan Ada tiang Tiang-tiang Belum Mas Kita waktu Masuk ke tempat Terbuka Tapi Di halaman Mas 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 Di luar Di luar Di luar kan Ibaratnya Kayak rumahnya Mas Dede Kayak gini kan Nanti di depan rumah Mas Dede Sudah ada Tiang-tiang yang Ini Mas apa Masuk Kiri kanan sudah Ada tiang-tiang Besar-besar itu Kayak Man Tengah Tak Kayak Tengah Mas Ibaratnya Gini Ini Wilan Taman Is Kiri kanan kok lama-lama nerginya semakin kuat aku ada pekenan batin lemah minder bukan minder ada habiskan batin yang aku masuk ke dalam lagi aku masuk ke dalam lagi langsung pengat di situ warna saya pun mau mutah juga baunya pun bercampur aduk lah ibaratnya ada baju-baju ada baju-baju yang apa ya sudah lama enggak terpakai kaca-kaca sudah pecah semua kaca-kaca sudah pecah semua itu saya akan apa ya jalan ke dalam dalam ruangan ya masuk ruangan lah hancur semua sama yang di tangga-tangga yang ada lantai-lantai yang dua kan mas itu pun hancur semua saya diajak sama ACC kamu mau tengok yang lebih dalam lagi oke bro aku masuk ke dalam lagi dalam vila tersebut dan ada salah satu ruangan di situ di ruangan tersebut nggak pernah dijama sama orang itulah ruangan yang bawah tanah itu lama itu dulu pernah ada satu satu youtuber yang dari Malaysia dia pernah nge-sport di situ juga lah macam apa ya ambil gambar ambil video di situ tapi dia enggak berani orang satu orang dia kalau di Malaysia itu dia ambilnya itu sekitaran teks tahu ya abis maghrib abis riset tapi kita rombongan lah berapa orang banyak macam itu kan ada lima orang kan enam orang kan tujuh orang tim lah serupa tim lah masuk tapi aku sama asisi kan cuma dua orang aku tengok energinya macam mana lepas itu saya masuk ke ini ke apa ruangan bawah tanah masa langsung badan saya panas badan saya panas aku mau muntah merinding juga iya macam apa ya energinya energinya menggigil semua menggigil macam orang kedinginan menggigil panas wah aku lama-lama itu nggak kuat aku lama-lama nggak kuat aku ngomong sama asisi bro udah malam bro takutnya nanti ada apa-apa sama kita kan kita balik saja lah aku aja balik sama asisi ya waktu itu saya sampai rumah pukul delapan terus saya malam saya mandi habis mandi membuang energi ya kan energi-energi negatif nanti kalau ada di badan saya kan saya buang energi saya mandi habis mandi terus saya tidur dalam saya tidur Mas tengah sadar itu diantara apa ya ibaratnya orang tidur antara sadar sama enggak lah apa ibaratnya kalau 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 alam bawah sadar alam bawah sadar belum tidur belum belum saya kita ikut badan tidak pelikiran layak-layak pikiran layak gitu saya tidak di jumpa itu waktu saya sudah ke tempat situ langsung itu saya mimpi datangin nenek-nenek nenek-nenek itu sama sama salah satu apa ya ibaratnya dikasih tunjuk juga itu ada lokasinya lokasinya itu kalau nggak salah lokasinya tuh dibawah pohon apa ya ada bambu dan sebelah-sebelah-sebelah kan ada banyak pohon bambu di tempat di tepi-tepi jurang itu kan ada di bawah pohon bambu itu ada serupa kundukan tanah dikitulah tempatnya kamu enggak kamu ambil ya enggak enggak aku enggak ambil cuman cuman dia kasih tunjuk saja lah dalam mimpi saya kan tunjuk saja ini ada ini ada ini ada ini itu kalau saya lihat itu pun ada banyak lah mas barang-barang apa ya ibaratnya barang-barang kak iblis itu ada keris ada panah semacam panah arak juna yang ujungnya ada rodanya itu tahu kan itu pun ada kalau cerita soal mustika mas kalau orang ibaratnya orang pandai bisa menarik benda banyak betul mas kalau orang bawah tanah itu biasanya kalau zaman dulu zaman dulu bukan tahanan mas tempat parkiran kereta kan mobil soalnya itu saya waktu mau masuk pertama mula-mula mau masuk ke vila tersebut itu kan di sebelah itu ada jalan mas melingkar aja macam ada jalan-jalan raya lah masuk ke ini ke ibaratnya ke daerah si ya a ke watanah ya dulu ya kalau dibilang ya paling mewah namanya teman-teman bahasa Belanda banyak yang yang apa ya terbengkalai di Malaysia itu enggak terjangkau betul macam apa ya kayak apa itu museum-museum pun ada enggak 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 dirawat terus tapi belum pernah kamu ekspor ya belum aku soalnya mau eksplor waktunya enggak ada temennya pun aku soalnya ya bisa ngiseng-ngiseng ha waktu ada apa waktu luang aku bikinlah video kalau bersama ajak kawan saya yang mau saya ajak ikut sama kawan eh temen-temen tadi cerita Mas Yono di Vila apa namanya Vila Kaswari Mas ini ada suara motor ya agak berisik soalnya di luar rumah kalau temen-temen ingin nonton katanya kamu gue videonya dulu ada ada ya nanti kita taruh linknya video Mas Yono di Vila Ternambut iya Mas video ini lah ya nonton aja di channel Mas Yono terus apa ya ya udah lagi ceritanya terus besok Insya Allah kita bikin channel buat cerita malam Jumat siapa didukung di subscribe di like komentar iya buat untuk warga Malaysia yang menonton video ini ini kita enggak mengarah-ngarah betul-betul pengalaman Mas Yono di sana dengan kurang lebih apa ya namanya keahlian lah kemampuan Mas Yono yang merasakan energi sana jadi mungkin kalau ada ke kurang pasan bisa jadi komen di bawah ya untuk warga Malaysia yang bersama-sama yang iya bukan bermaksud untuk kita mengadakan atau bahwa itu pengalaman orang yang ada ya punya pengalaman lain di Vila Kaswari tadi bisa komen-komen di bawah Oke terima kasih jangan lupa like komentar sampai ketemu di cerita malam selanjutnya ya oke bye 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 bye